Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fars Afadalah Renta Saya dari Jurusan Ilmu Sejarah Dengan NIMS 19.10.71.2002 Pada kesempatan ini saya akan Mereview sebuah buku yang berjudul Siti Nurbaya Kasiatak Sampai Karya Marah Rusli Buku ini diterbitkan oleh Balai Pustaka Dengan empat kali cetakan yakni Cetakan pertamanya pada tahun 1922 Dan cetakan keempatnya pada tahun 2006 Di Jakarta Buku ini mengandung unsur-unsur Melayu kuno Dan diselingi dengan unsur romansa Dikarenakan adanya ungkapan-ungkapan Serta pantun-pantun yang Dicantumkan dalam bahasa Melayu Buku ini menceritakan tentang kisah cinta Antara Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya Yang dimana mereka kasih Sekaligus teman semasa kecil Siti Nurbaya ditinggalkan oleh ibunya Pada saat masih anak-anak Dan dia hidup dengan ayahnya Bernama Bagindo Suleman Yang merupakan pedagang terkemuka di Kota Padang Sedangkan Samsul Bahri merupakan Anak dari Sultan Mahmud Syah Yang merupakan penghulu di Kota Padang Yang memiliki harga diri Serta kehormatan yang tinggi Bagindo Suleman merupakan Bagindo Suleman merupakan pedagang terkemuka Bagindo Suleman yakni ayah dari Siti Nurbaya Merupakan pedagang dari Bagindo Suleman yang merupakan ayah dari Siti Nurbaya Merupakan pedagang terkemuka di Kota Padang Pada awalnya Bagindo Suleman merupakan pedagang yang sukses Dengan modal pinjaman dari Datuk Maringgi yang merupakan seorang rentenir Yang berwatak kasar dan angkuh Akan tetapi Usaha Bagindo Suleman harus mengalami kebangkrutan Dikarenakan toko-tokonya serta kios-kiosnya terbakar habis Dan Bagindo Suleman jatuh miskin Dan tidak bisa membayar hutang-hutangnya kepada Datuk Maringgi Oleh karena itu Datuk Maringgi Dan Bagindo Suleman harus berkompromi Dan satu-satunya cara untuk Melunasi hutang-hutang Bagindo Suleman dari Datuk Maringgi Ialah Bagindo Suleman harus menyerahkan anaknya yang bernama Siti Nurbaya Kepada Datuk Maringgi untuk dijadikan istrinya Siti Nurbaya harus mengalami kenyataan pahit Dikarenakan Dia harus menikah dengan seseorang yang tua Berwatak kasar dan angkus seperti Datuk Maringgi Dengan dirinya yang muda dan cantik Dan sedihnya lagi Siti Nurbaya teringat akan sesosok Samsul Bahri yang merupakan teman semasa kecilnya Yang dimana Samsul Bahri melanjutkan pendidikannya di Stovia Atau di Jakarta Atau pada saat itu disebut dengan Batavia Akan tetapi demi keselamatan dan kebahagiaan ayahnya Siti Nurbaya harus mengorbankan harga dirinya Dan kehormatannya Demi menikahi Datuk Maringgi Dan tua sekaligus kasar Samsul Bahri juga mengetahui peristiwa tersebut Dan terlebih lagi Siti Nurbaya mengirimkan surat Surat kepadanya yang menceritakan tentang masalah Yang ditimpak oleh keluarganya Setelah membaca surat dari Siti Nurbaya Samsul Bahri mengalami keterpukulan Dikarenakan Siti Nurbaya harus menikahi dengan Datuk Maringgi Cintanya yang begitu dalam kepada Siti Nurbaya Siti Nurbaya harus kandas Karena itu tadi Karena Siti Nurbaya harus menikahi dengan Datuk Maringgi Dan begitu pula dengan Siti Nurbaya Hatinya begitu hancur Hancur sehancur Hancurnya Karena kasih sayangnya begitu dalam Kepada Samsul Bahri juga kandas Akibat dia menikahi Dia akibat dia terpaksa menikahi Datuk Maringgi Pada suatu hari ketika Samsul Bahri Liburan ke Padang Liburan kembali ke Padang Ia bertemu langsung dengan Siti Nurbaya Pertemuan tersebut diketahui oleh Datuk Maringgi Sehingga Datuk Maringgi tidak menerima Hal tersebut Sehingga mengalami keributan Datuk Maringgi sangat marah Dikarenakan Siti Nurbaya harus Bercanda gurau dengan Samsul Bahri Sehingga Siti Nurbaya dianyaya oleh Datuk Maringgi tersebut Samsul Bahri tidak mau membiarkan kerasinya dianyaya Maka Datuk Maringgi Dia pukul hingga jatuh tersungkur Karena saking kaget dan takutnya Siti Nurbaya berteriak keras Hingga Teriakan Siti Nurbaya terdengar oleh Ayahnya yang tengah terbaring Karena sakit keras peruntun yang didiritannya Mendengar teriakan anak yang sangat dicintainya itu Baginda Suleman berusaha bangkit Tetapi akhirnya jatuh tersungkur Dan mengembuskan nafas terakhir Mendengar hal tersebut Ayah Samsul Bahri yaitu Sultan Mahmud Shah Yang kebetulan menjadi pangkulu kota Padang Malu atas perbuatan anaknya Sehingga Samsul Bahri diusir dan harus kembali ke Jakarta Dan ia bersumpah untuk tidak kembali lagi kepada keluarganya di Padang Datuk Maringgi juga tidak tinggal diam Oleh karena itu Siti Nurbaya diusirnya Karena dianggap telah mencoreng nama baik keluarganya Dan ada istiadat Siti Nurbaya kembali ke kampungnya dan tinggal bersama bibinya Sementara itu Samsul Bahri yang berada di Jakarta Hatinya yang sangat hancur dan penuh dendam kepada Datuk Maringgi Yang telah merebut kekasihnya Siti Nurbaya yang mendengar bahwa kekasihnya tersebut diusir oleh orang tuanya Timbulah niatnya untuk pergi menyusul Samsul Bahri Ke Jakarta Namun di tengah perjalanan dia hampir meninggal dunia Ia terjatuh ke laut dikarenakan didorong oleh seseorang Tetapi Siti Nurbaya diselamatkan oleh seseorang yang telah memegang bajunya Hingga dia tidak jadi jatuh ke laut Walaupun selamat dari marah bahaya Tetapi marah bahaya berikutnya menunggunya di daratan Setiwanya di Jakarta Dengan siasat dan fitnah dari Datuk Maringgi Siti Nurbaya harus ditangkap polisi Dikarenakan Datuk Maringgi mengirimkan surat telegram Yang memfitnah Siti Nurbaya Bahwa dia ke Jakarta Telah membawa emasnya atau hartanya Sehingga memaksa Siti Nurbaya kembali dengan perantara polisi Tak lama kemudian Siti Nurbaya meninggal dunia Karena memakan lemang beracun Yang diberikan oleh kaki tangannya Datuk Maringgi Tak lama kemudian Siti Nurbaya meninggal dunia Dikarenakan ia memakan lemang beracun Yang diberikan oleh kaki tangan Datuk Maringgi Mendengar hal tersebut Samsul Bahri menjadi putus asa Dan mencoba melakukan bunuh diri Agar tetapi ia tak meninggal Sejak saat itu Samsul Bahri tidak melanjutkan Sekolahnya dan memasuki dunia militer Sepuluh tahun kemudian Dikisahkan Kota Padang Sering terjadinya huru hara Dan tindak kejahatan Akibat oleh Datuk Maringgi dan kaki tangannya Samsul Bahri yang telah berpangkat Letnan Ditugaskan untuk melakukan pengamanan Samsul Bahri yang mengubah namanya menjadi Dilatnan Mas Segera menyerbu Kota Padang Ketika bertemu dengan Datuk Maringgi Dalam suatu keributan Tanpa berpikir panjang Samsul Bahri menembaknya Datuk Maringgi jatuh tersungkur Namun sebelum tewas Ia sempat membacok kepala Samsul Bahri dengan Parang Samsul Bahri alias Letnan Mas Segera dilarikan ke rumah sakit Sewaktu di rumah sakit Sebelum dia meninggal dunia Dia minta agar dipertemukan dengan ayahnya Untuk meminta maaf sedalam-dalamnya Atas kesalahan dia Ayah Samsul Bahri juga menyesal Karena ia telah mengusir dan mengatangatai anaknya Setelah berhasil bertemu dengan ayahnya Samsul Bahri pun mengumuskan nafas terakhirnya Dan sebelum mengumuskan nafas terakhirnya Samsul Bahri Meminta agar dia dikuburkan bersama dengan Siti Nurbaya Di Gunung Padang Dan permintaan tersebut dikabulkan oleh ayahnya Dan disitulah kedua kekasih Dan disitulah kedua kekasih itu bertemu Untuk terakhir kalinya Dan bersama untuk selama-lamanya Sekian review dari saya tentang Buku Karya Marah Rusli Yang berjudul Siti Nurbaya Kasih Ata Sampai Salah jenenggal Mohon dimaafkan Wawiat Tafiq Wadayah Assalamualaikum Wr. Wb